Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Ayanews Pagi pemirsa bersama saya Ayanufus dan rekan saya Bayu Pradana Pemirsa kasus penipuan iPhone dengan sistem pre-order Yang diduga didalangi oleh saudari kembar Rihana dan Rihadi Ramai menjadi perbincangan di media sosial Iya tak sedikit pihak yang mengaku tertipu penjualan Maupun investasi telepon pintar ini oleh saudari kembar tersebut Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Menghentikan sementara aktivitas atau memblokir transaksi keuangan milik si kembar Dari hasil analisis sementara Diketahui si kembar melakukan transaksi tunai bernilai signifikan Yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang dilakukan Saudari kembar ini melakukan modus transaksi tunai Untuk memutus mata rantai transaksi yang mempersulit pelajakan Ini PPATK sudah menghentikan sementara ya transaksi terkait dengan RA dan RI ya Terkait kasus penipuan yang dilakukan si duokumar ini terhadap pengadaan atau pre-order iPhone Dan perbankan kami sudah perintahkan untuk menghentikan transaksi atas nama terkait ya Sejauh ini adalah nilai yang cukup signifikan ya Dari terduga dari transaksi cash yang dia lakukan Tidak diterima di mutasi seorang anggota polisi di Polda Riau curhat di media sosial Bahkan anggota polisi berpangkat Bripka itu memviralkan bukti percakapan dengan komandan yang diduga sering meminta setoran uang hingga ratusan juta rupiah Percakapan antara Bripka Andri Dharma Irawan dengan komandan batalionnya Kompol Petrus Simamora viral di media sosial Dalam tangkapan layar tersebut Kompol Petrus diduga sering minta uang setoran Bripka Andri diminta untuk menyetor uang sejak Oktober 2021 hingga Februari 2023 Dengan total mencapai 640 juta rupiah Tangkapan layar ini disebarkan lantaran Bripka Andri tidak terima di mutasi dan di demosi dari Batalion B Manggala Jaksyen Pekanbaru Riau Padahal menurutnya selama bertugas dia tidak pernah berbuat salah dan bahkan sangat loyal kepada pimpinannya Hingga kini Pol Daryau masih menyelidiki kasus ini Sementara Bripka Andri tercatat tidak pernah sekalipun masuk dinas ke kesatuannya di Batalion A Pekanbaru Dia sempat bermasalah ada tiga kali tuh Yang pertama masalah disiplin terus kemudian masalah kabur dia Hingga kini pihak Pol Daryau sudah memeriksa 8 orang saksi Sementara perwira berpangkat kompol tersebut sudah dicopot dari jabatannya sejak bulan Maret 2023 lalu Dari Pekanbaru Riau Indra Yosarizal Ainyus melaporkan KPK menahan mantan komisaris independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto Dalam kasus suap penanganan perkara kooperasi inti dana di Mahkamah Agung Dadan kini ditahan di rutan cabang KPK untuk 20 hari pertama Dari tanggal 6 sampai tanggal 25 Juni 2023 Dadan Tri Yudianto diduga menerima uang 11 miliar rupiah untuk menyuap Hakim Agung Uang ini berasal dari seorang pengusaha Haryanto Tanaka Yang merupakan debitur kooperasi simpan pinjam inti dana Selain Dadan KPK juga menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka suap perkara DMA untuk memelitkan kooperasi inti dana Perotapan Dadan dan Hasbi merupakan pengembangan perkara suap pengurusan perkara DMA Yang telah menjerat 15 tersangka terpasuk 2 Hakim Agung Gazal Pasaleh dan Sudrajat Dim Yati Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan Proses penuntutan dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup Adanya dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan Dengan menetapkan 2 orang tersangka Pertama saudara H.H. Hakim dan juga sekretaris mahkamah agung B. D.T.Y. Wiraswasta Komisaris Independen PT. WB Sementara itu pemirsa petugas KPK menggeledah rumah milik Andi Pramono Mantan Kepala B.H. dan Cukai Makassar Yang sudah ditapkan sebagai tersangka kasus kreatifikasi Penggeledahan berlangsung sekitar 3 jam Dengan dijaga ketat anggota kepolisian Menggunakan senjata laras panjang Belasan petugas KPK selasa siang mendatangi rumah milik mantan Kepala B.H. dan Cukai Makassar Andi Pramono di perumahan Grand Summit Sotling, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Rombongan petugas KPK datang menggunakan 4 mobil langsung memasuki rumah berantai 2 tersebut Seorang satpam perumahan mendampingi petugas Kedatangan petugas KPK juga diterima oleh seorang pria yang diduga penjaga rumah milik Andi Pramono Sepanjang proses penggeledahan di halaman rumah terlihat dua anggota kepolisian Dari Sat Sabahara Poresta Barelang yang menggunakan senjata lengkap laras panjang Petugas KPK keluar masuk untuk melakukan penggeledahan di rumah mewah tersebut Penggeledahan berlangsung sekitar 3 jam Diketahui lokasi rumah milik Andi Pramono ini adalah salah satu hunian rumah mewah yang ada di Batam Bahkan tidak sembarangan orang bisa masuk ke lokasi karena penjagaan sekuritinya yang sangat ketat Menurut informasi, selain rumah diduga milik pribadi Andi Pramono Petugas KPK juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah kawasan perumahan elit Sukajadi Kasus penipuan terhadap korban KSP Indosurya terus bergulir Natalia Rusla dituntut kasus penipuan terhadap korban KSP Indosurya 1 tahun 3 bulan Korban Ferawati Sanjaya berharap jaksa penuntut umum menuntut 2,5 tahun untuk memberikan efek jerak Jaksa penuntut umum dalam sidang di pengadilan Jakarta Barat Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 Beberapa hal menurut jaksa memberatkan terdakwa seperti terdakwa dianggap jaksa berbelit-belit selama persidangan Sekarang kita tinggal tunggu majelis hakim akan memberi putusan berapa kepada terdakwa Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Sejumlah pembangunan di Jakarta masih menjadi sorotan masyarakat karena tak kunjung berlanjut Di antaranya yakni proyek transportasi monorel yang meninggalkan tiang pemancang di sejumlah titik Proyek Jalan Layang Nonto di Pluit, Jakarta Utara belakangan menjadi sorotan masyarakat Pasalnya proyek yang diinisiasi era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK Sejak 2015 masih mangkrak hingga saat ini Kondisi yang sama juga terjadi pada proyek transportasi monorel Jakarta Warga yang melintas di sepanjang Jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat Masih dapat melihat tiang-tiang pemancang monorel yang mulai dibangun di masa Gubernur DKI Sutioso pada 2004 lalu Alih-alih dilanjutkan Pemprov DKI dibawa kepemimpinan Fauzi Bowo atau FOKE Justru dituntut oleh pelaksana proyek monorel PT Jakarta Monorel Sebesar 600 miliar rupiah lantaran tidak adanya investor sehingga proyek pun mangkrak Mangkraknya sejumlah proyek di Jakarta menjadi perhatian Partai Perindo Keberlanjutan pembangunan dalam kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta yang silih berganti Dinilai harus ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat Jadi dari kami Partai Perindo menjadi konser khusus Dan kami berharap bahwa PJ Gubernur termasuk nanti ada pemilihan Gubernur di tahun depan Gubernur siapapun yang terpilih harus punya kerendahan hati dan keseriusan Untuk menata melanjutkan pembangunan-pembangunan yang memang sudah direncanakan Jangan sampai kalau Gubernur berganti Gubernur hanya karena ego pribadi Program-program yang terdahulu tidak dilanjutkan Mau bikin program baru, mau bikin program baru Semuanya ditata ulang, dipikirkan ulang Kalau memang ada hal yang fatal memang harus dipikirkan ulang Tapi keberlanjutan dari program-program ini penting karena harus ada kepastian pembangunan Perencanaan matang dalam pembangunan Ibu Kota Jakarta Dinilai menjadi kunci untuk tata kota ke depannya Dari Jakarta, SQE, INews melaporkan Form Police Unit atau PPU gelar workshop bersama 15 negara persyarakatan bangsa-bangsa Di pusat misi internasional Polri Dengan kegiatan ini, Polri secara proaktif mendukung kebijakan pemerintah Dalam pemeliharaan perdamaian dunia Peserta yang hadir mendapat arahan tentang standar kinerja kerja Mengurai pentingnya proses evaluasi Serta peningkatan secara keseluruhan dalam menjalankan misi perdamaian dunia Pelatihan calon polisi yang diterjunkan ke misi perdamaian kali ini Tidak hanya diikuti oleh negara Indonesia Namun juga negara-negara di Afrika, Asia, dan Pasifik Umumnya negara-negara tetangga yang mengikuti workshop ini Tidak pernah mendapatkan kesempatan pelatihan tentang misi perdamaian dunia Kemudian pelatihan itu diikuti bukan hanya oleh anggota Polri Tapi anggota negara dari Afrika Kemudian Asia dan Pasifik Oseania Mereka kita biayai karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan pelatihan Dan mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk diseleksi Dengan dilatih di sini UN dengan tim datang untuk menseleksi mereka Sehingga kita membantu negara-negara sebut untuk berkontribusi dalam apis kiping Jadi bukan hanya Indonesia berkontribusi pada apis kiping Tapi kami membantu negara-negara lain Sementara itu para peserta-peserta perwakilan Polisi Perdamaian Dunia ini pun Juga berkesempatan melihat peragaan demonstrasi pengamanan dunia yang diperlihatkan oleh Polisi Tanah Air Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainews melaporkan Pemirsa latihan angkatan laut multilateral Komodo 2023 Gelar pertunjukan budaya dalam kegiatan pertukaran budaya Latihan akan dilakukan selama 4 hari dan diikuti 36 angkatan laut dunia Perwira angkatan laut yang berpartisipasi dalam latihan angkatan laut multilateral Komodo 2023 Yang sedang berlangsung membawakan pertunjukan budaya tradisional kepada penonton Yang menghadiri kegiatan pertukaran budaya Latihan 4 hari yang dibuka pada hari Senin di perairan lepas kota Pelabuhan Makassar Diikuti dari 36 angkatan laut dunia Perwira dan pelaut Indonesia telah mengebrak penampilan band angkatan laut Yang berapi-api pada sedian sore di resort pantai Losari Mendapat tepuk tangan yang meriah dari penonton Badan angkatan laut dan pertunjukan budaya tradisional akan berlangsung hingga malam hari Pasukan angkatan laut China akan menampilkan pertunjukan budaya tradisional China yang penuh warna Mulai dari barongsai, tai chi hingga operasi incuan yang mengubah wajah secara ajaib Di sisi lain, pameran bahari di pantai Losari tersedia untuk angkatan laut dan turis yang berkunjung Mereka berkumpul di depan stand di bawah payung putih Untuk mencicipi kuliner lokal dan menonton kerajinan tangan tradisional Komodo 2023 sangat mementingkan pertukaran budaya dan ekonomi di antara kelompok angkatan laut yang hadir Perwira angkatan laut Tiongkok mengirim unit medis beranggotakan 6 orang Untuk mengamati layanan medis sipil gratis dengan angkatan laut lain Dan melakukan pertukaran mendalam dengan pasukan asing MNEK merupakan latihan non-perang dengan mengutamakan kerjasama maritim regional Penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan untuk memperkuat kerjasama antara angkatan laut peserta Yang diselenggarakan oleh TNI AL setiap 2 tahun sejak 2014 Tahun ini merupakan rangkaian keempat Pemirsa Rencari Investasi Inggris membangun pabrik baterai mobil listrik disampaikan Presiden Jokowi pekan lalu Dalam rapat kabinet di Istana Presiden Namun apa yang menjadi pertimbangan Inggris hingga memilih Indonesia sebagai bitra Dan berikut pernyataan utusan khusus Perdana Menteri Inggris bidang perdagangan Richard Graham pada iNews Utusan dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia, Filipina, Malaysia dan Komunitas Ekonomi ASEAN Richard Graham Sedang berkunjung ke Indonesia sejak Senin hingga Rabu Graham bertemu dengan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Sohar Somono Arfa Dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Namun yang menjadi sorotan utama adalah kerjasama pembangunan pabrik baterai untuk mobil listrik Menurut rencana, pabrik ini akan dibangun di Bantaeng, Sulawesi Selatan Related to the project, why is the British government keen to set up this corporation And what are the most challenging things that Indonesia still possess to make it run smoothly? It's a really important question because effectively what we're seeing around the world As we try and transition our economies to a world that recognises the deep challenge of climate change So all of us want to reduce our carbon emissions And that means getting rid of diesel cars and eventually petrol cars as well And in this transitional change, as the world moves more towards electric vehicles And perhaps later to hydrogen vehicles, so the demands for commodities are much greater There is if you like global competition for key commodities like nickel And that's where Indonesia has a pivotal position in providing many of these commodities And from the UK's point of view, it's important that we secure our needs and our supply of commodities Just as other countries will be trying to do the same thing Total investasi Inggris akan mencapai 9 miliar dolar Amerika Indonesia saat ini memiliki sekitar 25% cadangan nikel dunia Nickel merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik Selain kobalt, mangan, dan litium Sementara itu Presiden Jokowi telah putuskan untuk melarang ekspor biji nikel mentah Saat ditanyakan, Graham tidak menilainya sebagai hambatan dalam investasi So I think that President Jokowi has quite rightly said that his ambition is to try and raise The amount of upstream activity done by Indonesia rather than just exporting raw commodities And the business of processing nikel in Indonesia is clearly a real opportunity in that process And the UK will be very happy to work with Indonesian partners So plenty of opportunities to fulfill that need of Indonesia to move value upstream And for the UK to benefit from the partnership Selain nikel, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang luar biasa besar Potensi hingga 12.000 MW ada di PLTA di Kayang, Kalimantan Utara Selain itu, ada potensi hingga 23.000 MW dari PLTA di Membramo, Papua Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tinjau kesiapan gelora Bung Tomus Robaya Jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina Informasi usai jadai berikut ini tetap lah bersama kami Terima kasih telah menonton!